Intro Bismillahirrahmanirrahim 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh babut taukidi hari iya bab mertelakan taukid setelah dina video sebelumnya urang taus ngebahas dua isim anu status natabi isim anu nuturken karena isim sebelumnya dina yorob ena urang ngebahas unumertilu isim nuka tilu nunuturken karena isim sebelumnya dina yorob nyata taukid ataukidu hari taukid etatabiun isim anu nuturken isim anu turut lilmu akkadi kanu ditaukidana kanu dikuatanana fi raf'ihi dina rafakna wa nasbihi jeng nasobna wa khafdihi jeng dina khufadna wa ta'rifihi jeng dina ma'rifatna jadi taukid kita isim anu fungsinang nguatan makanya mana taukid itu nguatan jadi ngahilangkan karena kemungkinan kemungkinan gitu, raf'il ikhtimalat ngalingatkan karena kemungkinan kemungkinan, misal contoh ayah bahasa udah ngedatangkan bahasa misalkan jaa misalnya jaa al amiru misalkan jaa al amiru jaa tos datang sahanudatang teh al amiru pemimpin sang raja misalnya tak misalkan ayah kemungkinan rahmatnya raja datang ke dia misalkan pasti paling ajudana lain raja nandatang anak buah misalnya datang atau perwakilan nandatang lah dikuatan weh maksud amiru dia bener-bener raja jaa al amiru nafsuhu jaa datang sal amiru raja nafsuhu tegesna diri raja si raja bener-bener datang nafsuhu tak iya nafsu iya disebut tak iya nafsuhu jadi nandatang iya nafsuhu bisa disangka iya teh kemungkinan yang lain dikuatan nafsuhu makanya karena tawqid tapi tawqid cek di dia ismun tabiun at tabiun di muakkad turut dikuatan nah iya nafsuhu al amiru statusnya teh muakkad dikuatan ini dikuatan turut firofi di narofana iya nafsuhu jadi file ciri rofana nah iya harus rofa ciri rofana kebetulan nafsuh ini nafsuh itu itu ciri rofanya ini uwa naswih jadi nafsu misalnya roayitu al amiro roayitu abdi ningali misalnya al amiro karaja abdi ningali raja penak ning raja paling sebaik anak buah imah mener raja misalnya nafsahu abdi ningali nafsahu diri, si raja nafsahu, ya dibaca nafsahu, siapa menuturkan kan iya kalau dibaca, nafsahu jadi maful misalnya, nafsahu marortu abdi cana papa liwat marortu abdi papa liwat bil amiri jeng raja nah, alamirin dibaca kofad ainamah ayah harap kofad, ayah bak harap kofad berarti alamiri kofad misalnya ditauki dan abdi papa liwatan, cana jeng raja paling oge jeng ajudana nafsihi jeng diri na raja tegesna diri na raja nafsihi tadi dibaca kofad sami jadi kofadnya samiku kasroh jadi nuturkan dina rofa'na nuturkan dina masyobna nuturkan dina kofadda wata'rifihi jeng nuturkan dina ma'rifatna ayah alamiru ma'rifat ayah alip lama disatiasa disimak dari video tentang isim ma'rifat di isim ma'kiroh dina pembahasan tentang na'atnya iya ma'rifat kan tegesna nafsuhu, nafsahu, nafsihi iya ma'rifat lah ma'rifatnya kenapa dia kan tetap kali pelan ma'rifatnya sebab diidopatkan karena isim domir karena kata ganti kan salah satu isim anu ma'rifat isim diidopatkan karena isim-isim nu ma'rifat isim domir termasuk isim nu ma'rifat kita iya nafsuhu isim diidopatkan karena salah satu isim nu ma'rifatnya kita isim domir wahya dikari iya tauqid lafad-lafadu tauqid lafad-lafadu biasa digunakan karena tauqid etaan nafsu jadi lafad-lafadu biasa digunakan sebagai tauqid sebagai muatan karena muakad biasanya ayo sabar lafad kayak ganti lafad nafsu sika sika contohnya tadi jaha al-amiru datang salamiru raja nafsu tegasna diri na'raja si raja nah bener ayo datang ya nafsu nah dua ayo ayo saya mainnya kangen karena hiji mufrodat ayo ayo dua ayo ayo saya misalnya jaha al-amiru ayo saya karena mufrodat ayo tegasna diri na'a saya mana diri na'raja jaha al-amiru ayo ayo saya nukatilu lafadkullu aku rumah karena kumpulan karena jama' biasanya lafadkullu rumahnya seur biasanya bisa anak jaha ngas datang saya datang al-kaumu kelompok masyarakat kaum itu datang kaum itu kan jalaminu seuran misalkan ah jana datang paling segetikan atau paling sewareh ini makabeh datang jal-kaumu kulluhum misalnya kulluhum itu gak sakabeh kaum tapi lapadkullu jadi contoh kullu taukit ya kullu nata atau anu kaupatma lafad ajma'u ya guys kami seperti lapadkullu digunakan biasanya kanu manana seur jaha misalnya jaha al-kaumu itu ajma'unya ajma'uhum ajma'uhum jadi lapad-lapad ini biasa digunakan sebagai taukit nafsun ainun kulun ajma'uhum ajma'uhum jaha ngas datang salah kaum kaum ajma'uhum tapi ada lapad-lapad anu nuturken kanalafad ajma'uh lapad-lapad anu nuturken kanalafad ajma'uh nyata disebut tawabi'u ajma'uh jadi nuka lima tawabi'u ajma'uh lapad-lapad nuturken kanalafad ajma'uh dina pemakna anak-anak nyata kita ayatilu lafad akta'u makanya akta'u nuka dua abeta'u nuka tilu abesho'u jadi biasanya lafad ajma'uhula misalnya ajma'uhula ajma'ina bisa ajma'ina bisa ajma'uhumnya ajma'ina akta'ina dua kali jadi setelah lafad ajma'uhula akta'ina atau abeta'ina atau abesho'ina jadi lafad-lafad anu sok biasa digunakan karena tauqid lafad-lafad jadi biasanya faham oh iya pasti tau gitu sama lapan-lapan lapan-lapan tertentu cuma lapan-lapan ya oke boleh ngebahas tapi nomor terakhir nyata badal wallahualam selamat menikmati Terima kasih telah menonton!